SSN, Badan Cyber dan Sanya Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun FUFU Fafa itu adalah Gibrantan Kabupaten Raka. Terkuah kan, akun FUFU Fafa itu ternyata siapa? Milihnya Roy Suryo, siapa nih? Yang waktu itu bilang akun FUFU Fafa itu miliknya Mas Gibrant. Ya ampun ternyata ya, permainannya Roy Suryo, gokil juga. Udah, gitu aja. Gili kan, liatnya ya, bocil ini. Tanpa menjelaskan sumbernya dari mana, memaparkan data dan fakta, cukup melibutkan Roy Suryo itu adalah pemilik akun FUFU Fafa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuang Efesial. Oke, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi video tentang Roy Suryo dan penjelasan ataupun kejelasan tentang akun FUFU Fafa yang dipongkar oleh para netizen. Terutama, disini ada DJ Anak Jendral. Dan bagaimana videonya? Nanti kita saksikan bareng-bareng teman-teman ya. Tapi, bagi teman-teman yang punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, lanjut untuk videonya kita siapkan dulu dan nanti kita tonton bareng. Dan inilah video dari Roy Suryo ataupun Mr. Panji. Lanjut, untuk videonya kita play. Dan itu sudah dibuat di koncer halus tepuk. Dan sempat ditanya ke teman-teman yang bersangkutan. Nah, inilah anaknya ini bohong. Menjawab tidak. Tapi lucunya, Bapak-bapak dan Bapak-ibu semuanya, Akhirnya, keisah-bapak ketiga ditanya. Berjalan, itu milik pekak. Jadi, anak ini bohong. Bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi, hatinya kalau itu, sesuai dengan benar-benar sudah memakan tinta yang tidak terpunsi saya tidak berat. Apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah Dungu, Tolol, Bangsat, Goblok, itu semua Bapak omongin. Mereka omongin. Kan itu teman-teman juga. Ya, teman saya, jangan saya dong. Ya, sama aja. Kalau saya bilang tadi, Anda tidak bodoh-bodoh, yuk. Lu tidak ada. Pengen nangisnya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis, silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis, nangis saja, Bapak. Kalau mau nangis. Selain masalah. Kita jangan berdekar. Iya, tapi tidak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan, makanya saya mudah-mudahan. Ya, itu hak saya. Mudah-mudahan saya tidak bodoh. Iya, mudah-mudahan Bapak tidak bodoh. Kita lanjut. Terkuah kan, akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih? Yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran. Ya ampun, ternyata ya, permainannya Roy Suryo. Gokil juga. Dia kayak so asik, kayak so sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Eh, ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi difonis masuk penjara selama 9 bulan. Karena dia dapat, apa namanya, kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya. Karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu. Terutama keberadaannya Mas Gibran ya, dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi ini penjelasan mengenai Mbak Intan yang kemarin sempat mengkritik Roy Suryo. Oke, lanjut lagi untuk videonya kita play. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun, itu sih permainan dari sosmed. Tapi kan, tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan itu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam pemberantas korupsi, terus pemberantas kejahatan-kejahatan, cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut. Serem. Roy Suryo tidak berani melaporkan Intan. Kenapa? Saya jelaskan. Ternyata, isu tentang Pumufafa ini menjadi isu yang menurut kalian paling handal untuk menjatuhkan Mas Gibran. Kalau kalian membuktikan, saya juga akan buktikan. Pembuktian kalian bisa saya buktikan sebaliknya. Viral dituduh sebagai pemilik asli Pumufafa, Roy Suryo ogah laporkan Intan. Oh, enggak deh. Intan enggak dilapor. Itu kan Abah yang kejang-kejang katanya Roy Suryo akan melaporkan Intan. Aduh, ini perintahnya begini bro, begini. Roy Suryo tidak berani melaporkan Intan. Kenapa? Saya jelaskan. Kenapa Roy Suryo ogah melaporkan Intan? Karena dia sadar diri bahwa dia telah menyebarkan fitnah tentang Pumufafa. Kemudian yang kedua, Roy Suryo tidak punya bukti dan tidak bisa membuktikan ke publik bahwa Pumufafa milik Gibran. Selama ini Roy Suryo bilang 99,9% Pumufafa milik Gibran hanya ngomong doang tanpa bisa membuktikan. Dia hanya menggunakan isu-isu yang beredar di Twitter, di IG yang disebarkan oleh orang PDIP. Saya yakin 100% Roy Suryo tidak pernah mutak-ngatik akun Pumufafa karena dia nggak ngerti caranya. Kalau orang-orang menjuluki dia ahli telematika, sebenarnya dia itu cuma ahli panci. Mana nih yang katanya mau kasih bukti bahwa akun Pumufafa miliknya Mas Gibran? Sampai saat ini nggak ada tuh. Kesulitan ya, kesulitan buat bikin hoax. Takut nanti dibongkar lagi hoaxnya sama DJ anak jendral. Nah itulah teman-teman ya, sedikit penjelasan dari DJ anak jendral yang luwana setiap harinya mengkritik tentang Roy Suryo juga akun Pumufafa. Oke lanjut lagi untuk videonya, kita mulai lagi. Kalian berusaha matiin akun DJ, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Sampai-sampai kalian kesal gitu ya. Soalnya, isu tentang Pumufafa ini menjadi isu yang menurut kalian paling handal untuk menjatuhkan Mas Gibran. Tapi nyatanya sampai sekarang mana? Mana? Kalian masih belum bisa cari hoax ya? Belum bisa untuk bikin Photoshop yang bisa meyakinkan anak-anak abah ya? Bahwa Pumufafa itu milik Gibran. Mana itu yang bilang? 100%, 1 juta persen, 1 miliar persen bahwa Pumufafa milik Mas Gibran. Mana? Mana pembuktiannya? Saya gemes soalnya. Kalau kalian membuktikan, saya juga akan buktikan. Hmm, pembuktian kalian bisa saya buktikan sebaliknya. Ya? Nah, jangan main-main, jangan main-main. Jangan kalian pikir hanya kalian yang pinter bikin Photoshop. Saya juga bisa. Untuk ngelecein masyarakat awam. Saya juga bisa. Tapi, saya justru bikin pembuktian secara real bahwa akun Pumufafa bukan milik Mas Gibran. Kalau ada yang bilang, kementerian kominfo itu sudah menyatakan bahwa Pumufafa milik Mas Gibran. Adalah, siapa yang bilang? Bullshit aja. Siapa yang bilang? Jangan kalian mengada-ada, ya? Selama ada DJ Anak Jenderal, kalian tidak bisa mendustai netizen. Kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo. Jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Pumufafa itu. Itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin. Sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang. Akan menggantikan posisi sebagai presiden. In acting. Agting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu. Tidak. Jadi kemarin, Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya. Kalau ada apa-apa, langsung saya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya. Nah, apa gunanya wakil presiden? Iya, Tok. Bangsa Indonesia rugi besar. Gaji dia. Ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri. Ternyata kalau ada apa-apa, langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo. Tuju? Eh, Mr. Panci. Mengulah lagi. Mr. Panci ini, ya kan, udah lama tanapi. Ya kan, punya penyakit hati. Gangguan jiwa lagi. Komplit sama Mr. Panci. Mr. Panci ini bilang, Pak Jokowi itu, ya sudah tidak berkuasa, tapi tetap mau menguasai. Apa yang mau dikuasai Pak Jokowi? Panci. Ya, Mr. Panci ini kan dia, sakit hatinya itu mendalam. Karena kemarin kan Pak Prabowo berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Padahal itu murni kunjungan seorang sahabat. Tapi Panci, and the gang, kepanasan. Karena mereka ini, ya, Mr. Panci dan kawan-kawan ingin sekali memecah belah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena kalau masih bersama, ya kan, orang ini nggak akan bisa merapat ke Pak Prabowo. Padahal sebenarnya, kalaupun misalnya, ya Pak Prabowo itu tak dekat pun dengan Pak Jokowi, nggak akan mungkin juga Pak Prabowo ngasih kalian merapat. Karena Pak Prabowo tahu kalian itu siapa. Penipu semua. Ya. Terus Mr. Panci bilang, ya kan, kita di sini bukan untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Emang kau berani jatuhkan Pak Prabowo? Ya, dia, mereka di sana bukan mau menjatuhkan Pak Prabowo, bukan. Nanti kata dia kalau dijatuhkan Pak Prabowo, ya enak sih pukup apa, Pak. Itu yang pukup apa mau. Keseh, dengong. Terus dibilang, ya kan, kemarin kan sebelum Pak Prabowo berangkat ke luar negeri, ya kan, itu dibilang si Panci, ya, Panci menerka-nerka. Dia bilang, Gibran itu sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden. Nah, ini lah kok. Ya, ada orang sakit jiwa yang ngomong kayak gini. Ya, kalau misalnya presiden berkunjung ke luar negeri, ya. Presiden itu kunjungan kerja ke luar negeri, ya. Untuk memimpin Indonesia ini ya, wakilnya lah. Kan gak mungkin tahu. Emang kau siapa? Ya, udah jelas Gibran lah. Gibran itu wakilnya presiden. Kalau Bapak presiden kita, ya, kunjungan kerja ke luar negeri, otomatis lah wakilnya menggantikan, ya gak? Kalau bilang itu in-acting, itu bukan in-acting, itu in-real. Nah, ini penjelasan yang semakin seru, teman-teman, ya, tentang akun Fuhwafa, yaitu tentang Roy Suryong, ataupun boleh dibilang namanya Roy Panci. Oke, lanjut lagi. Dan mungkin teman-teman punya saran dan kritik, jangan lupa tulis di kolom komentar saya. Oke, lanjut. Untuk videonya kita play. Panci, Panci. Terus kau bilang lagi, kan? Ternyata Pak Prabowo mengetahui itu, ya kan? Mengetahui Gibran itu, mau acting jadi presiden. Jadi kata Pak Prabowo, menurut si... Siapa nama ini? Panci, ya kan? Dia berhalusinasi sendiri. Pokoknya yang pendukung-pendukung Anies Bas Aedan ini semua berhalusinasi sendiri, ya kan? Menafsirkan, apa namanya itu, perkataan orang lain, perasaan orang lain, menurut suka hati dia. Dia bilang, Pak Prabowo tahu itu. Jadi, Pak Prabowo suruh, ya, ke menteri-menterinya, kalau ada apa-apa, langsung terpun saya. Ya, kalau ada apa-apa, langsung ke saya. Padahal bukan kayak gitu, bilang Pak Prabowo. Eh, banyak kali cita kau, fitnahnya kau. Dia bilang Pak Prabowo itu, ya, kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi dia. Karena kan sekarang, zaman udah canggih. Mereka bisa konferensi, pakai video call. Itu maksud Pak Prabowo. Bukan ya nggak percaya sama Gibran. Eh, kau mau melaga-laga ntar Pak Prabowo dalam Gibran. Ya nggak main lah. Yang Panci, apa itu Panci bilang lagi? Ya kan, bangsa Indonesia rugi, rugi besar gaji dia. Bilangkan bangsa Indonesia rugi kalau gaji Gibran. Jadi, mau gaji kau? Emang kau siapa? Mana ada bangsa Indonesia rugi menggaji Gibran? Gibran itu tahu kerja. Mantan api lagi. Misa Panci, ya, kunjungan 17 hari, Bapak Prabowo keluar negeri, ternyata kalau ada apa-apa, langsung ke Presiden. Kata dia, nggak mesti ke, jadi nggak perlu ke, inilah, ke waktu Presiden, ke Gibran. Karena kata dia, Pak Prabowo ini nggak percaya sama waktu Presiden. Kan bengak itu, panggoyang bengak semua tuh. Sadarkan Prabowo, yang pingsan kalian semua, kenapa Pak Prabowo yang kalian sadarkan? Pak Prabowo lagi kunjungan keluar negeri, kunjungan kerja. Ya, berarti Pak Prabowo sadar, yang tak sadar-sadar tuh tahu. Jangan sampai isu soal Fufufafa tuh lenyap. Terakhir kan menarik. Saya mentaskan wayang itu ketika comor istana. Roy Suryo bukan yang pertama kalinya dijadikan kaming hitam. Akun Fufufafa oleh para buzzer, ya. Seluruhnya para buzzer mengatakan bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah akun anonimus atau hacker. Nah, ini semakin seru teman-teman ya, karena ini ada kritikan cukup pedas juga untuk Roy Suryo dari para netizen. Oke, lanjut lagi untuk videonya kita apa ya. Dan Anies Baswedan pun sempat digosipkan, gitu kan. Pemilik ke Fufufafa. Mungkin nggak mereka itu ya. Roy Suryo, Anies Baswedan, Amin Raiz berbahasa seperti itu. Seperti si Fufufafa itu. Bila bahasa yang alay, menurut-menurut-menurut-menurut mungkin nggak mereka, gitu kan. Logikanya dipakai, ya. Jadi, para buzzer ini nggak konsisten menentukan tersangka, ya. Berubah-ubah, gitu. Lain halnya dengan para pakar IT yang dari awal sampai sekarang tidak konsisten menduga buat bahwa pemilik akun Fufufafa itu ya memang Gibran, gitu ya. Ya itu bukan asal nyap-nyap, gitu kan. Itu berdasarkan asli riset, analisa yang nggak kaleng-kaleng, gitu kan. Dan semuanya mendudukan bukti yang sangat kuat. Mulai dari nomor telpon, email, itu semuanya ada keterkaitan, ya. Menjenya Gibran, menjenya Kesang, dan Pak Jokowi terhadap akun Gibran. Itu kuat, susah untuk dibantuk. Makanya jadi pekerja keras para buzzer yang untuk apa ya, menangis semua itu, kan ya. Cari-cari terus kambing hitam, ya. Dan nanti kira-kira siapa lagi yang akan dijadikan kambing hitam, ya. Akun Intan Senita yang menuduh Roy Suryo itu adalah pemilik akun Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf dan video yang viral itu yang menurut Roy Suryo itu adalah pemilik akun FUFAPA kata bukti itu dihapus ya tapi waktu sudah dihapus ya videonya sudah tersebar kemana-mana ya terkuatan akun FUFAPA itu ternyata siapa milihnya Roy Suryo siapa nih yang waktu itu bilang akun FUFAPA itu milih Mas Gibran ya ampun ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga dia kayak so asik kayak so sibuk nyari bukti kalau akun FUFAPA itu milih Mas Gibran eh ternyata milih dia coy tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu terutama keberadaannya Mas Gibran dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu enggak kenapa orang Mas Gibran pinter kok udah gitu aja gilikan lihat deh ya bocil ini tanpa menjelaskan sumbernya dari mana memaparkan data dan fakta cukup melibutkan Roy Suryo itu adalah pemilik akun FUFAPA gini amatnya Genset memalukan generasi Genset ya hehehe khususnya pendukung FUFAPA segini itu kualitasnya nah oke teman-teman itu dulu ya mau kita tonton dan tadi video tentang akun FUFAPA ataupun Roy Suryo yang dimana banyak sekali netizen yang berkomentar tentang Roy Suryo ataupun Mr. Wanji jadi mungkin teman-teman punya saran dan kritik untuk Roy Suryo silahkan tulis di kolom komentar saya dan nantikan banyak efisial juga update lagi tentang Roy Suryo tetapi banyak efisial oke terima kasih semuanya sehat selalu dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa thank you